. Kabar duka kembali menyelimuti sepak bola Indonesia. Dikabarkan korban nyawa berjatuhan di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema FC melawan Persebaya pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 malam. Beberapa supporter Aremania dikabarkan meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang selain korban meninggal dunia, dua kendaraan berlapis baja milik polisi juga hancur. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi usai pertandingan lanjutan Liga 1 pekan ke-11 antara Arema FC vs Persebaya. Arema FC yang bermain di kandang ditaklukkan rival abadinya Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Gol Arema FC dicetak oleh Abel Camara pada menit ke-42 dan 45. Sementara gol Persebaya dicetak Silvio Junior menit ke-8. Leo Lelis menit ke-32 dan Soya Mamoto menit ke-51. Usai pertandingan berakhir, Aremania yang tak puas dengan penampilan Singoedan memasuki lapangan dan melakukan pelemparan ke dalam lapangan, meski sempat dicegah aparat kepolisian dan TNI. Namun banyaknya masa Aremania membuat situasi tak terkendali dan kerusuhan terus meluas. Beberapa Aremania dilarikan ke rumah sakit akibat kerusuhan tersebut. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia langsung respons atas kerusuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa supporter. Yunus memastikan panitia pertandingan akan mendapat sanksi keras jika kerusuhan itu terbukti di dalam lapangan. Selain sanksi denda juga tidak bisa menjadi tuan rumah dalam beberapa laga. PSSI sangat mengecam kerusuhan ini. Namun, sekali lagi kami belum bisa menyimpulkan apa-apa. Tetapi, sanksi keras akan menimpa Arema jika semuanya terbukti. Tim investigasi PSSI akan segera bertolak ke Malang, imbu Yunus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!